Oke, sekali lagi Mr. Ucapkan, halo, shalom, selamat pagi anak-anakku di kelas 8B, Mr. Barap, kalian bisa mendengar suara Mr. ya. Jadi silahkan kalian bisa beri respon, terima kasih Elda, Efra, terima kasih, silahkan yang belum, ya terima kasih Lexia, David Stanley, Dea, Graciela, Niel, ya ada Kennedy, Goldie, terima kasih ya. Ya, Mr. Barap, kalian bisa segera untuk dapat menyalakan kamera ya, dan jika ada kendala, kalian bisa menginformasikan tentunya. Ya, Mr. juga berharap kondisi kalian saat ini dalam keadaan sehat, ya, meskipun kita sampai saat ini masih berjuang ya, untuk melawan penyebaran dari COVID-19 itu sendiri. Ya, oleh sebab itu dibutuhkan kerjasama oleh banyak pihak, bukan hanya dari pihak pemerintah saja, tetapi dari setiap lapisan masyarakat, ya, setiap warga negara Indonesia juga harus punya kesadaran akan pentingnya, ya, menjaga protokol kesehatan itu, ya. Oke, sebelum kita memulai segala aktivitas proses pembelajaran kita, mari anak-anak yang ada di rumah, kita siapkan sikap hati kita, kita akan bersatu dalam doa. Mari, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dimana pada kesempatan pagi hari ini, Tuhan, kami bisa ada berkumpul lagi meskipun di rumah kami masing-masing untuk belajar bersama. Biarlah setiap proses pembelajaran di mata pelajaran keluarga negaraan dapat kami pahami dengan baik, terlebih dapat kami terapkan dalam aspek kehidupan kami sehari-hari. Biarlah nilai-nilai tersebut menjadi pegangan dalam hidup kami untuk kami belajar menghargai setiap perbedaan keberagaman yang ada. Ngkau urapi, Tuhan, setiap anak-anakmu di tempat ini, secara khusus anak-anak kelas 9B. Biarlah hikmatmu turun atas mereka, kecerdasan, kepintaran daripadamu, Tuhan, roh ketaatan dan kedisiplinan, boleh tercurah atas anak-anak ke tempat ini. Ngkau urapi kami, Tuhan, selaku Bapak Ibu Guru, mampukan kami mendidik, mengarahkan, membina anak-anakmu sesuai dengan gedakmu. Kami sambut proses pembelajaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik. Seperti biasa, Mister akan absen kalian. Jadi bagi anak-anak yang Mister panggil namanya, kalian bisa sebut hadir. Seperti itu. Baik. Mister awali dari absen pertama. Ada Adiwira Kevel. Halo Kevel. Kevel, halo. Baik, kelihatannya Kevel belum bergabung. Kita lanjut ada Alan. Halo Alan. Hadir. Baik, luar biasa Alan. Lalu ada Elda. Hadir. Baik. Lalu ada Aurel. Hadir Mister. Baik. Lalu ada Carmen. Carmen, halo. Oke, belum bergabung. Lalu ada David Stanley. Baik. Kemudian ada Efra. Efra ya, halo. Tadi muncul ya. Enggak. Oke, baik. Lalu ada Ethan. Halo Ethan. Oke, kita lewati, belum bergabung. Lalu ada Evelyn. Hadir. Baik. Lalu ada Edo. Oke, belum bergabung. Lalu ada Goldie. Ada Riusar. Oke. Kemudian ada Graciela Ivorri. Ada Riusar. Baik. Kemudian ada Graciela Rachel. Ada Riusar. Baik. Lalu ada Ridas. Oke, lalu ada Kennedy. Ada Riusar. Baik. Terima kasih Kennedy. Lalu ada Kezia. Ada Riusar. Baik. Kemudian ada Lexia. Ada Riusar. Oke. Lalu ada Melly. Halo Melly. Oke, kita lewati. Lalu ada Monika. Oke. Oke. Kemudian ada Niel. Adir Riusar. Lalu ada Dea. Dea. Halo. Tadi ada Dea. Oke. Kita lewati Dea dulu. Lalu ada Alicia. Adir Riusar. Baik. Terima kasih. Oke. Disini ada Kevel. Halo Kevel. Adiwira Kevel. Iya, Melly. Oke. Baik. Terima kasih Kevel. Oke. Terima kasih anak-anakku di kelas 9B. Kalian luar biasa ketika Mr. absen. Kalian mampu merespon dengan sangat baik. Di mana kita akan lanjut pembelajaran kita terkait tentang permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Kita tahu ya anak-anakku. Jika bicara Indonesia, berarti bicara tentang perbedaan. Semalam, Mr. sedikit sampaikan sharing kepada kalian. Semalam, Mr. hampir sampai larut malam, Mr. belajar dari Youtube tentang sejarah bangsa Indonesia. Di mana dari pakar arkeolog jelas menyampaikan bahwa Indonesia dulunya bernama Nusantara. Terdiri atas kerajaan yang namanya Majapahit. Kerajaan terbesar pada waktu itu. Di mana dijelaskan ada Patih Gajah Mada yang mampu menyatukan yang namanya Nusantara kita. Dan wilayah teritorial dari kerajaan Majapahit itu sangat luas. Dari sini kita bisa melihat. Wilayah Indonesia begitu luas, begitu lebar. Jangkauannya. Dan dijelaskan di sana pada waktu itu, terdapat dua agama besar. Agama Buddha Siwa. Ya Hindu-Buddha. Dari sana kita bisa melihat. Dari zaman kerajaan saja, kita sudah memiliki banyak sekali perbedaan. Tetapi kita mampu. Kita bisa hidup berdampingan. Kita bisa hidup bertoleransi. Di mana semboyan yang dipakai pada waktu itu adalah Bineka Tunggal Ika. Ya berbeda, tetapi kita adalah satu. Satu Nusantara, satu Indonesia. Di mana pada materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Kalian bisa perhatikan ya. Yang mister tampilkan di sini. Di sini. Di sini. Ya mudah-mudahan bisa muncul. Kalian bisa lihat di sini. Ini adalah materi kita di bagian C, di bagian ketiga. Kalian bisa perhatikan di sana anak-anakku di mana materi kita di bagian C ini bicara tentang permasalahan. Permasalahan dari keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Kita tahu dan kita tentunya pernah menyaksikan, pernah mendengar pemberitaan tentang berbagai macam tindakan-tindakan kekerasan, berbagai macam tindakan-tindakan pelanggaran hukum, dikarenakan perbedaan, dikarenakan keberagaman. Dari masalah toleransi antarumat beragama, dari masalah toleransi antarumat beragama, dari masalah toleransi antarumat beragama, dari masalah perbedaan cara pandang, akan timbul permasalahan. Dari sini kita harus menyikapi hal tersebut. Di mana jika kalian perhatikan, keberagaman merupakan kenyataan, fakta yang terjadi, yang tidak bisa dimungkiri, atau tidak bisa kita elakkan, tidak bisa kita sangkal. Ini sudah jelas di dalam kehidupan dari masyarakat Indonesia. Di mana keberagaman tersebut merupakan kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia itu sendiri. Adanya keberagaman di Indonesia menjadi modal, modal persatuan dan kesatuan bangsa itu sendiri. Ada nilai positif dan ada nilai negatifnya juga dari keberagaman yang kita miliki. Oleh sebab itu, kita harus memaknai keberagaman itu dengan hal-hal yang positif. Dengan hal-hal yang baik tentunya. Dijelaskan di sana, apa saja bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Kalian sudah mampu menjawab hal tersebut beberapa minggu yang lalu sebelum kita liburan. Setiap kalian mampu memberikan gambaran terkait keberagaman. Dan bagaimana pengaruh keberagaman tersebut di dalam masyarakat Indonesia. Kalian pun juga mampu memberikan pendapat kalian menurut pemahaman kalian masing-masing. Dan apa saja permasalahan yang mungkin muncul dari keberagaman. Tentunya konflik. Jika kita tidak mampu bertoleransi. Jika kita tidak mampu, tidak bisa menghargai keberagaman itu sendiri. Itu akan muncul. Permasalahan itu akan muncul seketika. Karena perbedaan yang tidak bisa dimaknai dengan baik. Dan kalian pun mampu. Pada waktu itu, setiap kalian mister minta untuk mempresentasikan, untuk menyampaikan pendapat kalian. Dari sana mister bisa melihat bahwa anak-anak mister, anak-anak SMP itu Nasdaud. Anak-anak SMP itu Nasdaud kelas 9B. Kalian sudah mampu dan bisa memahami keberagaman itu. Dan kalian tahu bagaimana caranya merawat keberagaman yang ada. Dijelaskan lebih lanjut. Dimana di bagian pertama, kita sudah lihat beberapa minggu yang lalu tentang bentuk keberagaman dari masyarakat di Indonesia. Dimana di dalam keberagaman berasal dari ragam atau berbagai macam jenis. Dan ditegaskan lagi di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Dimana keberagaman adalah suatu kondisi jenis warna yang beragam. Dimana dengan demikian, yang dimaksud keberagaman adalah suatu kondisi masyarakat yang di dalamnya terdapat berbagai macam perbedaan. Baik suku, agama, ras, dan antar golongan. Kalian bisa perhatikan, di bagian A ada suku bangsa atau etnik. Kalian bisa mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari tentang suku bangsa dan etnik ini. Dimana penduduk Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa. Dan memiliki berbagai macam bahasa daerah. Yang perlu kita pelajari, yang perlu kita pahami bersama. Bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. Dimana kelompok etnik atau suku bangsa adalah golongan manusia yang mengelompokkan dirinya dengan sesamanya. Dimana pengelompokan biasanya berdasarkan dari garis keturunan identitas suku ditandai dengan pengakuan dari orang lain terhadap ciri khas kelompok tersebut. Lalu di bagian B ada yang namanya adat istiadat. Dimana adat istiadat merupakan peraturan. Peraturan tentang perbuatan manusia yang dilakukan sejak zaman nenek moyang dan diteruskan atau diwariskan oleh keturunan-keturunan selanjutnya. Supaya tradisi adat istiadat kebudayaan tersebut tidak punah, tidak selesai. Jadi harus diwariskan. Harus diajarkan kepada generasi selanjutnya. Dimana jika kalian perhatikan anak-anakku di kelas 9B tiap-tiap suku bangsa tersebut memiliki ciri khasnya masing-masing. Kekasan tiap-tiap suku terlihat dari keberagaman budaya daerah seperti dari rumah adat. Ini kalian sudah terima, kalian sudah pelajari, kalian sudah lakukan. Ketika Mister minta kepada setiap kalian untuk mencari keberagaman dari 10 provinsi, dimana Indonesia terdiri dari 34 provinsi. Mister waktu itu, beberapa bulan yang lalu minta kepada setiap kalian untuk mencari 10 provinsi saja dengan keberagaman makanan khas, tari-tarian, serta rumah adat, dan bahasa daerahnya. Dari sana kalian bisa memahami tanpa perlu harus berkunjung. Kalian bisa melihat keberagaman yang kita miliki sebagai identitas kita, sebagai bangsa yang besar. Dimana kekasan tiap-tiap suku terlihat dari keberagaman budaya mereka. Dari rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, alat musik tradisional, lagu daerah, tarian daerah, serta makanan khas dan kerajinan daerah, dan upacara adat, serta sistem kekerabatan mereka. Dijelaskan yang pertama mengenai sistem kekerabatan. Tentunya kalian pernah mendengar tentang parental. Adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, baik ayah dan ibu, untuk mengetahui silsilah dari keluarga kita. Dimana di dalam sistem kekerabatan ini, kedudukan perempuan dan laki-laki sama. Tidak ada pembedanya. Kita tahu setiap daerah, setiap provinsi memiliki sistem kekerabatan yang berbeda. Ada yang sama, kedudukan laki-laki dan perempuan sejajar. Ada juga kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Dan sebaliknya, ada kedudukan perempuan yang lebih tinggi daripada laki-laki. Ini ada di Sumatera tentunya. Dijelaskan lebih lanjut. Yang kedua, ada patrilinial. Dimana sistem kekerabatan dari patrilinial ini adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari ayah. Dalam keluarga, kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Ini adalah sistem kekerabatan patrilinial. Kedudukan laki-laki, kedudukan ayah lebih tinggi daripada perempuan atau daripada ibu. Dalam keluarga, dijelaskan di sana, kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Daerah yang menganut sistem kekerabatan patrilinial adalah Palembang dan Batak. Kemudian sistem kekerabatan yang ketiga, ada matrilinial. Dimana sistem kekerabatan matrilinial adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari ibu. Dimana di dalam keturunan, dalam keluarga, kedudukan perempuan, kedudukan dari ibu, jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Ini adalah sistem kekerabatan matrilinial. Kemudian yang kedua tadi ada patrilinial. Kedudukan laki-laki, kedudukan ayah lebih tinggi. Kemudian yang pertama ada sistem kekerabatan parental. Dimana laki-laki dan perempuan kedudukannya sama. Dimana yang ketiga, sistem kekerabatan matrilinial ini dianut oleh beberapa daerah. Dimana di daerah Indonesia yang mengandung sistem kekerabatan matrilinial adalah Minangkabau. Di Padang. Sumatera Barat. Dimana kedudukan perempuan, kedudukan ibu lebih tinggi daripada ayah. Nah, itu mengenai sistem kekerabatan. Ada tiga. Parental, patrilinial, dan matrilinial. Kemudian kita berlanjut. Keberagaman agama. Tentunya jika bicara keberagaman agama, setiap kalian tentunya sudah sangat memahami bahwa Indonesia memiliki enam agama resmi yang sah oleh undang-undang. Dimana landasan kehidupan beragaman di Indonesia adalah Pancasila. Terutama sila pertama. Yaitu ketuhanan yang maesah. Dan pada pasal 29 undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur itu semua. Berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar tahun 1945 tersebut, bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan. Kalian masih ingat bagaimana materi proses pembelajaran di kelas tujuh, semester satu. Pada waktu itu kalian menerima pembelajaran tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam piagam Jakarta, sila pertama membahas tentang nilai ketuhanan. Dari sana kita tahu bahwa bangsa Indonesia percaya akan adanya Tuhan. Dan diatur oleh undang-undang dasar. Akan tetapi, negara Indonesia tidak mendeklarasikan, tidak menyebutkan bahwa negara kita adalah negara agama. Tidak. Negara kita adalah negara yang berdasarkan, yang berasaskan kepada ketuhanan yang mengesah. Tuhan yang besar, Tuhan yang satu. Dimana negara Indonesia adalah negara yang menjadikan agama tertentu sebagai dasar berdirinya negara. Dan menjadikan agama tersebut sebagai satu-satunya agama yang dianut. Indonesia tidak mengajarkan itu semua. Indonesia tidak mengklaim, Indonesia tidak menyampaikan bahwa Indonesia berdasarkan agama A, B, C, atau D. Tidak. Indonesia tidak menyebutkan agama tersebut. Di Indonesia, ya anak-anakku, terdapat enam agama yang Mr. sampaikan di awal tadi, yang diakui secara resmi oleh pemerintah. Ada Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Dimana tiap-tiap agama memiliki tata cara dan tempat ibadat mereka yang tentunya berbeda. Dimana keberagaman agama tersebut mengharuskan. Semua pemeluk agama mengembangkan yang namanya sikap tolerans. Tidak memaksakan kehendaknya sendiri atas orang lain. Tidak menghalang-halangi saudara-saudara mereka, teman-teman mereka yang ingin beribadah. Dimana nilai-nilai toleransi harus kita pegang teguh. Sebagai kunci untuk merawat yang namanya perbedaan itu. Adapun dijelaskan di sana, trik rukunan beragama yang harus dikembangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai berikut. Yang pertama, ada kerukunan intern umat beragama. Ada kerukunan antarumat beragama. Dan ada juga kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah. Itu adalah trik rukunan hidup beragama. Kerukunan di dalam umat beragama itu sendiri, setiap agama saling rukun di dalamnya. Kemudian kerukunan antarumat beragama yang berbeda, harus mampu hidup rukun menghargai setiap perbedaan yang ada, serta kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah. Dimana pemerintah sering mengundang tokoh-tokoh pemuka agama untuk membahas suatu permasalahan. Apalagi berkaitan dengan hari raya nyepi kemarin. Dimana pemerintah mengundang setiap tokoh agama, khususnya di Provinsi Bali, untuk kembali lagi melaksanakan catur berat penyepian. Dimana meskipun umat beragama non-Hindu tidak merayakan, tidak melaksanakan sepenuhnya, tapi diminta, dituntut untuk bertoleransi, untuk menghargai umat agama Hindu yang melaksanakan catur berat penyepian. Itu sebagai tanda, itu sebagai bukti bahwa kita menjunjung tinggi nilai-nilai yang namanya toleransi anak-anak. Karena itu kunci untuk kita bisa hidup rukun di tengah perbedaan yang ada. Selanjutnya kita beralih tentang yang namanya ras. Dimana bicara tentang ras, kalian sudah terima di kelas tujuh. Dan di kelas sembilan kali ini diingatkan kembali dimana ras adalah sebuah kategori dalam antropologi fisik untuk menentukan kelompok orang dari asal yang sama. Dimana pengertian ras menyangkut aspek biologis, ciri fisik, warna kulit, dan bentuk tubuh. Dan aspek sosial menyangkut peran dan kebiasaan yang dilakukan. Dimana ada ras feduit, memiliki ciri-ciri kulit sawo matang berambut hitam, bertubuh sedang. Ini adalah ciri-ciri ras feduit. Kemudian ada ras mongoloid. Kalian bisa perhatikan contoh-contohnya. Dimana ciri-ciri ras mongoloid adalah rambut ikal atau lurus dan muka bulat. Di depan layar monitor kalian masing-masing ada ras, ada tiga contoh ras. Ada asiatik mongoloid, malayan mongoloid, amerikan mongoloid. Kalian bisa perhatikan itu. Itu adalah contoh dari ras mongoloid itu sendiri. Terbagi dari tiga. Asiatik, malayan, dan amerikan. Itu adalah materi kita bicara tentang permasalahan keberagaman. Sangat singkat materi kita di bagian C. Dimana materi bagian C ini powerpointnya Mister sudah bagikan di LMS. Kalian bisa akses di sana. Dan Mister juga sudah siapkan satu uji kompetensi tiga. Yaitu bagian C ini terkait tentang permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Mumpung masih ada waktu. Kalian bisa kerjakan. Setelah itu kita akan bahas bersama uji kompetensi tiga ini. Tapi sebelum itu Mister akan tampilkan satu cuplikan video pembelajaran terkait tentang keberagaman. Mengapa jika bicara tentang yang namanya Sara. Kita sering sekali ribut. Kita sering sekali bertengkar. Kita sering sekali mudah pecah. Jika bicara tentang suku, agama, ras serta antar golongan. Kita belajar dari cuplikan video pembelajaran ini. Setelah kalian menyaksikan cuplikan video pembelajaran ini, kalian bisa langsung kerjakan uji kompetensi tiga. Selanjutnya kita akan bahas bersama. Selamat menyaksikan. Baik. Kalian sudah simak ya cuplikan video pembelajaran itu. Terkait tentang Sara. Di mana bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang beragam, tetapi akhir-akhir ini ya kita mudah sekali terpecah belah oleh karena Sara. Ya isu-isu yang menyangkut tentang suku, agama, ras, dan antar golongan. Oleh sebab itu dibutuhkan yang namanya toleransi. Oke. Untuk link video pembelajaran itu nantinya Mister akan bagikan di LMS juga. Silahkan. Mumpung masih ada waktu. Kalian bisa kerjakan uji kompetensi tiga yang Mister sudah taruh di LMS. Dan setelah selesai kita akan bahas bersama Mister. Berikan batas waktu. Sampai dengan pukul delapan lewat empat puluh lima. Kalian sudah harus selesai dan kita akan bahas bersama. Bisa dipahami anak-anakku? Kelas sembilan B Mister butuh responnya? Baik. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Ya, baik anak-anakku. Mari kita bahas bersama apa yang sudah kalian kerjakan di uji kompetensi tiga. Jadi bagi anak-anak yang Mister panggil namanya, kalian bisa langsung jawab apa yang sudah kalian kerjakan. Menurut Mister tidak sulit karena itu berkaitan dengan nilai-nilai yang kita pelajari di bagian C tadi. Tentang permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia dan sebagian besar dari soal tersebut condong kepada nilai-nilai toleransi. Sikap-sikap saling menghargai. Mari. Kita mulai. Mister minta kesediaan dari Adiwira Kevel. Halo Kevel. Kevel, halo. Baik. Tidak ada respon. Mister minta kesediaan dari Alicia. Halo Alicia. Alicia, halo. Oke. Mister minta ada Evelyn. Halo Evelyn. Evelyn, halo. Oke. Setelah itu Mister minta kesediaan dari Alan. Halo Alan. Halo Mister. Ya. Mister tampilkan dari sini ya. Alan bisa baca ya. Baik. Silahkan Alan. Nomor satu kan langsung ya Mister. Semua bisa dibaca. Langsung dari anehnya pemerintah Afrika dari situ saja. Oh aneh itu. Oh anehnya pemerintah Afrika Selatan pada masa itu tidak berbuat apapun bahkan pemerintah melegalkan diskriminasi tersebut. diskriminasi warna kulit di Afrika Selatan menimbulkan berbagai konflik. Jika dikaitkan dengan jenisnya diskriminasi warna kulit di Afrika Selatan termasuk konflik antaras. Iya benar sekali antaras ya. Terima kasih. Ya karena di sini menyangkut hanya orang yang berkulit putih saja yang berhak atau memperoleh pendidikan yang layak. Serta dikatakan orang yang berwarna atau warna kulitnya gelap ya tidak diizinkan untuk mendapatkan pendidikan. Serta tidak mendapatkan fasilitas yang baik. Ya tidak dijamin fasilitasnya. Terima kasih Alan. Untuk nomor satu jawabannya adalah A ya. Selanjutnya setelah Alan Mister minta kesediaan dari Dea. Halo Dea. Dea. Halo. Oke. Setelah itu Mister minta ada Niel. Halo Niel. Silahkan Niel. Nomor dua Niel. Dari yang perhatikan. Ya langsung dari situ. Niel menjawab satu dan tiga ya. Tetapi jawaban jawaban materi Niel adalah A ya. Berasal dari keturunan ibu dan kedudukan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Ya sesuai dengan powerpoint yang Mister sudah bagikan kepada kalian tadi. Jadi jawaban yang lebih tepat untuk nomor dua adalah satu dan dua. Terima kasih Niel. Ya tidak apa-apa. Oke. baik setelah Niel Mister minta kesediaan dari Elda. Halo Elda. Elda. Halo. Ya Mister. Silahkan Elda. Nomor tiga. Silahkan pertama Pancasila dan Pasal 29 UD NRI tahun 1945 menjadi bukti bahwa Indonesia Apa? Elda? Halo. Oke. Baik. Untuk nomor tiga ya. Sesuai dengan penjelasan Mister dan powerpoint tadi ya. Bahwa pada Pasal 29 UD NRI Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia ya. Mengakui adanya Tuhan. Ya untuk nomor tiga adalah C. Oke. Selanjutnya nomor empat. Mister minta kesediaan dari Monica. Halo Monica. Oke. Halo Mister. Ya silahkan Monica. Nomor empat. Coba kamu amati lingkungan lingkungan sekitarmu. Kamu pasti menjumpai orang-orang dengan kiri fisik berbeda. Ada yang berkulit putih ada juga yang sawo matang. Ada yang berambut lurus, mata sipit, berambut keriting, dan mata besar. Kenyataan dalam masyarakat tersebut sudah tunjukkan keberagaman ras. Ya. Terima kasih untuk nomor empat adalah keberagaman ras. Terima kasih Monica. Selanjutnya nomor lima Mister minta kesediaan dari Aurel. Halo Aurel. Salah satu pemicu konflik sekaligus penghambat persatuan dan kesatuan adalah anggapan tidak baik atau stereotip. Contoh stereotip terhadap kelompok adalah B. Semua geng orang dianggap negatif oleh masyarakat. Ya. Dipukul rata ya. Tidak peduli bagaimana sikap karena hanya satu kelompok yang merusak citra kelompok yang lain. Ya itu adalah contoh stereotip tadi. Terima kasih. Jawaban dari Aurel. Untuk nomor lima adalah B. Baik. Setelah Aurel, Mister minta kesediaan dari Melly. Halo Melly. Apakah ada di sana? kita lewati. Lalu ada Lexia. Halo Lexia. Baik. Kita lewati. Mister minta ada Carmen. Halo Carmen. Carmen. Halo. Halo. Lalu ada David Stanley. Halo David. Silahkan David. Nomor enam. Sikap yang harus diterapkan oleh masyarakat dalam minimalisasi konflik latar belakang perbedaan suku adalah A. Iya. Menerapkan toleransi dalam lingkungan kehidupan. Terima kasih. Untuk nomor enam benar sekali. terima kasih David Stanley. Yang nomor enam adalah A ya. selanjutnya nomor tujuh. Mister minta kesediaan setelah David Stanley ada Keisha Grace. Halo Keisha. Keisha Grace. Halo. Kemudian Mister minta ada Efraim. Halo Efra. Halo Mister. Iya silahkan Efra. Bisa dijawab soal nomor tujuh. Langsung saja dari simpatisan yang Mister tanda ini ya. Langsung saja dari sana. Dibaca. Simpatisan partai A menganggap partai B berbuat curang. Simpatisan partai B naik pitam dan terjadilah pertengkaran di antara keduanya. Konflik antar golongan ketika B Mister. Oke baik. Untuk nomor tujuh B ya. Jelas. Dimana simpatisan partai A dan partai B melibatkan partainya dalam pertengkaran. Itu padahal masalah pribadi. Mereka berdua ya. Akan semakin meluas ketika mereka melibatkan kelompok-kelompok ya kelompok ketiga ya. Yang tidak tahu apa-apa dilibatkan. Terima kasih. Efra. Untuk nomor tujuh jelas sekali adalah B. Selanjutnya. Setelah Efra Mister minta kesediaan dari Kennedy. Halo Kennedy. Iya Mister. Langsung dari aksi mahasiswa yang Mister tandai. Aksi mahasiswa kerap berujung ricu sehingga terjadi bentrokan antara mahasiswa dengan aparat kepolisian. Jika dikaitkan dengan konflik berdasarkan tingkatnya. Contoh ini termasuk konflik D Mister antar golongan. Oke baik. Menurut Kennedy adalah kelompok konflik antar golongan. Tetapi jika kita perhatikan di sini terkait tentang kenaikan harga bahan bakar minyak BBM memicu reaksi keras. Dimana kenaikan harga apapun itu adalah kebijakan politik dari pemerintah. Jadi mahasiswa tersulut emosinya karena alih-alih ingin membela kepentingan rakyat. Tetapi caranya cara dari mahasiswa keliru. Memberikan contoh yang kurang baik karena terjadi pertikaian terjadi gesekan antara mahasiswa dengan aparat penegak hukum. Dimana konflik tersebut mengandung konflik terkait tentang yang namanya politik. Kebijakan kebijakan dari pemerintah. Jadi yang lebih tepat untuk nomor 8 adalah A. Terima kasih Kennedy. Luar biasa Kennedy. Selanjutnya nomor 9. Mister minta kesediaan setelah Kennedy ada Ethan. Halo Ethan. Halo Oke. Kita lewati. Lalu ada Edo. Halo Edo. Edo. Baik. Kita lewati. Lalu ada Goldie. Halo Goldie. Ya silahkan Goldie nomor 9 anak. Pasangan kelompok yang pasat ini paling baik, paling benar, paling hebat. Oke. Etnocentris. yang menganggap kelompoknya yang menganggap kelompoknya lebih baik, lebih benar. Terima kasih. Jawabanmu benar sekali. Goldie untuk nomor 9 adalah A. Selanjutnya nomor 10. Mister minta kesediaan setelah Goldie ada Ridas. Halo Ridas. Halo Mister. Oke. Penuh semangat. Silahkan. Terima kasih Ridas. Nomor 10. Pernyataan yang tepat mengenai keberagaman ditujukan pilihan D. Iya. Dimana keberagaman merupakan kekayaan yang dapat menjadi kekuatan. Terima kasih Ridas. Luar biasa. Oke. Sekali lagi Mister ucapkan terima kasih bagi anak-anak di kelas 9B yang merespon ketika Mister panggil. Silahkan kalian bisa hitung jumlah benarnya kemudian kalian bisa chat langsung. Mister akan langsung tuliskan untuk nilai kalian. Oke. Silahkan. Kalian bisa sebutkan benarnya atau salahnya berapa. Karena waktu kita mepet jadi tidak memungkinkan Mister harus panggil satu-satu. Oke. Silahkan Mister berapa kalian bisa langsung chat Mister untuk menyebutkan salahnya. Atau benar ya. Oke. Baik. Karena waktu tepat pukul 8 lewat 59. Satu menit lagi kita harus selesai. Silahkan kalian bisa chat. dan kita bisa mempersiapkan sikap dan hati kita kita akan bersatu dalam doa untuk mengakhiri proses pembelajaran keluarga negaraan. Dan kalian tentunya juga harus mempersiapkan pembelajaran selanjutnya ya anak-anak. Oke. Mari anak-anak yang di rumah kita bersatu dalam doa untuk mengakhiri proses pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dari awal hingga akhir proses pembelajaran keluarga negaraan ini berlangsung dengan baik Tuhan. Dimana kami juga sudah belajar bersama memperhatikan video pembelajaran terkait tentang syarat Tuhan mampukan kami sebagai generasi muda yang nantinya akan melanjutkan nilai-nilai yang sudah diberikan oleh orang-orang terdahulu kami biarlah mampukan kami untuk selalu merawat menjaga setiap keberagaman dengan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi tersebut Tuhan. Dan sebentar lagi anak-anakmu tempat ini akan melanjutkan proses pembelajaran selanjutnya biarlah hikmatmu turun atas mereka semangat antusias yang daripadamu Tuhan boleh ada bagi anak-anakmu tempat ini. Kami sambut aktivitas selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik. Silahkan yang belum chat untuk menyampaikan jumlah benarnya atau salahnya ya kalian bisa segera chat supaya mister bisa tuliskan ya yang sudah mister ucapkan banyak terima kasih. Oke sampai jumpa anak-anakku kelas 9B kalian luar biasa jaga kesehatan selalu Tuhan Yesus memberkati. Iya. Halo. Shalom selamat pagi anak-anak. Oke. Oke. Baik terima kasih LDS sudah beri reaksi yang lain silahkan. Yang sudah dengar suara mister silahkan beri reaksi. Efer kau kau Ura disitu Ura. Ya Kennedy. Oke silahkan Kennedy. Nah ini yang lain kemana? Ya oke. Baik mister akan menyapa satu persatu. Ya oke. Baik coba oke Kennedy. Oke David Stanley. Oke. Kevel Efra dan Rides stop. Ya Kevel ada disana. Oke. Efra ada. Evelyn. Evelyn ada disana. Oke. Rides ada. Alan. Oke. Aurel. Oke. Rachel. Niel. Oke. Rachel ada Niel. Oke. Lixia. Oke. Carmen. Carmen. Oke. Sheila. Oke. Goli. Oke. Next. Dea. Dea. Oke. Mau nge-nge seo Dea. Elda. Elda. Halo Elda. Ariance Elda. Halo Elda. Helo Elda. Oh Elda belum dengar suara. Oke. Next case ya. Oke. Terus Alicia. Dan Ethan. Ethan Manuelo dengar suara mister di sana. Oh Elda sudah beri reaksi. Oke. Baik. Semua yang ada di Zoom sudah bisa mendengar suara mister. Masih kurang dua anak di kelas kita. Satu anak izin atas nama Meli. Edo ya. Oke. Oh Edo juga tadi izin. Sempat izin istirahat. Oke. Baik. Edo dan Meli. Meli izin. Edo izin istirahat. Sebentar kata apa. Ada. Kendala. Kesehatannya agak. Oke. Baik. Semoga nanti. Kalau dia sudah baik kan bisa bergabung. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Aurel pimpin kita dalam doa. Teman-teman mari kita berdoa. Sekarang kami ingin belajar. Buka hati kami. Agar kami bisa mengerti materi dengan baik. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan Yesus. Kami bisa berdoa. Amin. Amin. Oke. Terima kasih Aurelia. Baik. Oke. Hari ini. Harusnya. Iya. Akan ada dua agenda yang kita jalankan. Yaitu review. Atau review materi. Atau kita melihat kembali materi. Ya. Jadi silahkan siapkan. Atau download lah. Materi berupa PowerPoint maupun modul PDF ada di LMS. Lalu yang berikut adalah mengenai proyek. Suara mesin. Terkait proyek yang sekaligus menjadi nilai ulangan. Ada enam anak. Enam anak. Di kelas mister ini ada enam anak yang belum. Bagus mereka ini. Enam anak ini. Ya. Kita akan lihat. Nah ini satu sudah keluar. Siapa lagi ini? Siapa yang sudah keluar? Siapa yang tadi sudah keluar ini? Sudah satu yang keluar. Oke. Sebelumnya. Karena ini baru masuk kembali. Mister lupa. Mister mau mengecek. Silahkan yang ada kendala ini apa. Kamera. Yang tidak ada kendala kamera silahkan dinyalakan sebentar. Mister lupa mengecek. Silahkan menyalakan kamera. Sebentar. Tetap stay. Yang sudah menyalakan tetap stay di sana dulu. Dia tidak usah marah-marah dia. Senyum saja. Masih. Masih kau punya rambut itu masih luar biasa. Kau usahakan keluar baru rapi. Kalau sekolah kau tidak rapi. Masih kau tunggu di situ. Oke. Lalu ada stay. Ada alan. Sekali lagi. Oke. Flexia. Kendala kamera. Kezia. Jaringan. Sekali lagi. Yang sudah menyalakan. Dea dan Rachel. Tetap stay dulu di sana. Sebentar. Tetap stay. Nanti Mister akan minta untuk matikan. Terus. Aneh-aneh di situ. Tidak lama Mister copot kamu dari Zumba. Kau ini apa ya Efra. Silahkan. Kecuali Kezia dan. Oke. Baik. Carmen. Oke. Sudah tiga anak yang ada kendala. Oleksia juga sudah keluar. Baik. Kevel. Ada kendala kamera ke. Kevel. Erin. Erin kau dimana Erin. Kevel silahkan bergabung dengan menyalakan kamera dulu. Sorry. Kamu gak bisa. Bagaimana Kevel. Kepada kendala dengan kameranya. Oh. Oke. Baik Kevel. Ya yang lain. Evelin. Evelin. Aurelia. Silahkan dinyalakan dulu. Erin. Mana Erin. Kok baru balik dari rumah tetangga kan. Goldie. Oke Aurelia. Aurelia kamu ada di mana ini? Oh ya. Listrik sudah nyala. Silah. Oke. Dea kau usahakan nyala mati di situ. Mati nyala di situ. Goldie kau tutup kamera mau di situ. Kau pakai style tutup kamera di situ. Usahakan terus. Nyalakan kamera tetap. Buka itu. Penutup kamera itu. Kennedy. Oke. Yang ada kendala Kevel, Carmen, dan Kezia. Lexir juga. Oke. Evelin dan Neil. Lalu Kennedy. Kennedy masih ke toilet tadi. Evelin, Neil. Neil. Mister minta nyalakan kamera. Bukan jempol. Oke mister. Mister. Ya bagaimana? Ada kendala apa? Kendala ketampanan kah? Atau? Niel. Kendala ngantuk. Apa? Apa alasannya? Ngantuk. Kau ngantuk. Cepat nyalakan kamera sebentar. Alasannya ngantuk ya? Bagus. Ini berasa. Aduh saya pakai HP aja dah. Sekarang pakai HP. Tadi alasan ngantuk sekarang HP. Bagus ini. Ini bagus. Terus di situ. Ethan. Ethan kendala jaringan kayaknya. Oke Evelin. Halo Evelin. Silahkan bergabung dulu dengan menyalakan kamera sebentar. Evelin. Oke. Oke. Halo Evelin. Ada di sana? Bisa dengar suara mister? Oke. Ada di sana. Oke. Goldie. Nah ini. Lihat Ridas itu. Kelakuan Goldie. Itu Ridas dan Efra. Dia tutup kamera. Kau senyum di situ ya? Senyum. Kau senyum Pepsoden di situ. Sudah bohong senyum Pepsoden. Dia pakai trik mematuh. Oh anak ini. Bagus. Pandai. Kau semakin pandai di situ. Oke. Bandananya coba ditunjukin bandananya itu. Masih hijau. Eh malah mati kan lagi. Oh sudah bro. Bukan hijau lagi. Bagus. Saya pikir hijau apa di? Baik. Oke. Berarti ada beberapa. Yaitu Neil. Tadi kendala ketampanan. Kendala mengantuk. Lalu kendala HP. Oke. Baik menggunakan HP. Bagus alasannya. Next item jaringan. Kezia jaringan. Sudah mister. Sudah mister pakai HP mister. Mantap. Oke. Sudah. Good job. Tapi senyum lah. Senyum. Itu macam marah itu. Oke. Oke. Kevel juga kendala. Carmen kendala. Ini Lixia juga kendalanya malah out. Oke. Baik. Terima kasih. Nah supaya mister tahu. Terus Ridas. Kalian dua Efra ini. Usahakan susah diatur ya. Terus. Kalian dua besok coba merapat ke sekolah sini. Supaya mister ini ketok kepalanya. Oke. Ridas dan Efra. Oke. Baik. Terima kasih. Sudah bersedia menyalakan kamera. Mister sudah mengetahui kendala-kendala. Biar nanti mister bisa follow up. Biar kalau ada kendala kan bisa mister bantu menghubungi orang itu untuk segera dibenahi. Baik. Terima kasih. Tetap stay kalau yang tidak ada kendala. Efra Ridas tetap stay kalau yang tidak ada kendala kamera muka jaringan di sana. Biar mister rasa ada ngobrol dengan orang. Kalau tidak mematikan kamera semua ini. Kita tidak tahu kalian lagi ngapain. Oke. Baik. Sebelumnya mister menyampaikan seperti tadi di Mourin Devotion. Anak-anak mister disini ada Ridas dan Nelly kalau tidak salah ya. Ya selamat atas perayaan nyepi kemarin ya. Oke. Baik. Ya. Hari ini kita akan yang pertama pemberesan macam-macam yang belum beres. Ya. Anak-anak mister di kelas ini belum beres terkait proyek yang merupakan nilai ulangan. Kalau nilai ulanganmu belum, otomatis PTSmu tidak akan lulus anak. Itu sudah pasti. Nilai ulangan punya poin besar. Dan juga proyek. Sudah otomatis tidak lulus kalau tidak mengerjakan. Baik. Yang belum mengerjakan di sana anak-anak adalah Kevel. Halo Kevel bisa nyalakan mic dan konfirmasi ke mister. Halo Kevel. Ya. Oke. Baik Kevel. Oke Kevel bisa kembali. Halo Kevel. Ya. Kevel, proyekmu belum? Oh Kevel, itu Kevel bertanya apa. Dari Kevel cuma lihat di LMS bilang proyek Bahasa Indonesia. Kevel lupa apa proyeknya apa. Oke. Baik. Bagaimana? Sekarang sudah ingat apa yang harus dibuat? Enggak. Oke. Sekarang pun saat jam pelajaran ini berlangsung, Kevel selesaikan. Karena mister perpanjang batas hari ini, Kevel. Ya. Silahkan dikerjakan sekarang Kevel. Tidak apa, fokus mengerjakan proyek. Karena itu sekali lagi senilai ulangan, Kevel. Ingat empat paragraf. Sekarang mister kirimkan lagi suruhannya ke grup kita. Oke. Oke. Jadi lihat supaya jangan lupa tema dan lain-lain. Jangan ini apa ya. Oke. Perhatikan di grup WA kita, Kevel. Di situ mister sudah kirimkan suruhannya lagi. Contoh-contohnya sudah ada modul di LMS. Silahkan di-download. Oke. Silahkan Kevel mulai kerjakan. Batas hari ini bereskan biar tidak menumpuk. Oke. Ya. Kevel. Sip. Mantap. Oke. Sip. Next. Yang belum mengumpulkan. Ini ada satu anak ini. Biasanya tertip. Kok ini tidak? Namanya Aurelia Samantha. Aurel? Iya. Hi, sir. Nah. Kau tertawa di situ. Memang betul. Mengawali pagi dengan senyum itu bagus. Tapi jam-jam begini lapar jadinya. Ya. Aurel. Kenapa belum? Lupa mister. Nah. Lupa. Bagus. Sekarang langsung kerjakan sekarang. Oke. Ya. Lihat suruhan di grup kelas kita. Itu ada mister sudah kirim lagi. Terkait tema. Oke. Sip. Lanjutkan. Jam pelajaran ini kerjakan. Kalau bisa selesai empat paragraf saja. Selesai sekarang lebih bagus supaya langsung kumpulkan. Biar tidak menumpuk. Oke. Aurelia. Lalu yang berikut. Carmen. Halo Carmen. Bisa dengar suara mister di sana? Carmen. 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 Halo. 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 Karmen. Halo. Carmen. Karmen akan mister hubungi. Oke, next. Ini karmen ini. Lalu next, Evelyn. Halo Evelyn. Nyalakan mic dan jawab mister. Evelyn belum. Mau kumpul. Oke, mau kumpul. Oke, good job. Gas kan. Mister perpanjang sampai hari ini. Setelah hari ini, hari Rabu mister cek lagi. Kalau belum, selamat. Untuk tidak lulus PTS nanti. Setelah Evelyn, ada lagi Leksia. Oh Leksia masih reconnecting ini ya. Dikendala jaringan. Masih connecting dari tadi. Oke. Setelah Leksia ada. Mili sudah. Ini dia. Alicia. Halo Alicia. Oh Alicia yang keluar tadi ya. Ini yang berarti tidak. Alicia, 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 Alicia. Alicia. Oke, baik mister akan hubungi. Oke. Leksia. Halo Leksia. Sudah dengar suara mister di sana? Ever dan Reed. Oke. Leksia bisa bersuara. Halo. Leksia, tolong kerjakan itu. Project yang juga nilai ulangan ya. Kalau tidak, nanti tidak bisa mumpuni di nilai PTS. Karena nilai ulangan. Oke. Kerjakan sekarang. Fokus kerjakan sekarang untuk projek. Supaya tidak menumbuh Leksia. Gaskan sekarang. Pengumuman terkait tema dan lain-lain mister umumkan ulang lagi di grup. Silahkan lihat di WA. Oke, Carmen. Halo Carmen. Ini Carmen karena tidak dengar, mister hubungi WA lagi. Supaya harus beres. Kalau tidak, ini. Carmen tadi katanya dengar suara mister. Nah sekarang giliran ini tidak dengar. Mister telepon. Oke. Yang lain sabar ya. Yang sudah beres kalau senang-tenang di situ. Sabar. Loh, ini anak ini mister telepon WA masuk tapi tidak dianggap. Namanya saya dicuanki, dicuek ini. Oke. Baik, mister akan hubungi lagi. Oke, baik. Yang tadi tugas mengerjakan projek tetap fokus mengerjakan. Kita yang lain akan melihat kembali yang harus kita lihat. Ya, itu. Sebentar. Ya, oke. Kita akan ngobrol. Yang belum selesai, yang sementara menyelesaikan ada Kevel, Aurelia, Carmen, Lixia, Evelyn, dan Alicia. Silahkan tetap lanjut mengerjakan. Mister hubungi Alicia dulu. Dia kenapa tidak hadir? Belum ada kabar. Loh, ini kok malah keluar? Oh, Alicia nomornya tidak aktif juga. Mister, kok enggak boleh off-camp kita, mister? Ya, kalian enggak boleh. Kalian berdua. Tetap stay di sana masih. Kalau tidak, kau kena wura di situ. Oke, baik. Kita yang lain akan melanjutkan. Selain Efra dan Ridas, yang lain Goldie. Goldie juga tidak ada kendala kamera maupun jaringan. Bergabung dengan nyalakan kamera untuk Goldie. Ayo, gas. Goldie. Nah, biar bertiga. Kau tutup lagi kamera. Coba lihat kameranya itu Ridas sama Efri. Dia tutup itu. Stanley. Ini Efra. Efra, kalau mau chat bagi, ya chat. Japri ke mister. Ini ke everyone, saya mau baca. Ya, Stanley. David Stanley juga. Oke, dua kelas. Tidak ada kendala jaringan. Mari bergabung. Dengan menyalakan kamera. Ayo, segera. Gas. Ya, oke. Biar kalian senyum atau apa. Biar ini Stanley juga sudah. Ridas dan Efra oke ya. Mister sudah tahu. Mereka itu. Ini Stanley setahu mister dulu di kelas 78. Teritip. Sekarang kayaknya sudah kena virus Efra dan Ridas. Dia nakal ini anak. Goldie. Kau tutup kamera terus di situ, Goldie. Coba lihat. Dia cara tutup kamera itu. Tadi nyala. Kalau sekarang aneh-aneh. Nyalakan kamera. Cepat, cepat. Oke, yang lain yang siswi-siswi yang lain, yang cewek-cewek boleh bergabung dengan menyalakan kamera kalau yang tidak ada kendala. Ya, oke. Tetap stay di sana. Terima seketir yang sudah nyalakan kamera itu. Alan, dia ada kendala di sana ya. Alan. Halo Alan. Benar ya, ada kendala di sana ya Alan. Tolong. Oh bukan, Alan tidak. Sorry Alan. Alan tidak. Mister pikir Nyal. Nyal ada kendala. Dia ngantuk tadi alasannya. Kendala. Oke. Tetap stay di sana. Ya baik. Sekarang kita akan ngobrol. Ya. Terlebih dahulu mister mau ngobrol. Silahkan siap-siapkan terlebih dahulu modul. Buka dulu modul. Biar nanti tidak terkendala dan lain-lain. Oke. Baik. Mister akan ngobrol terlebih dahulu dengan seorang anak atas nama Siela. Siela silahkan bergabung dengan Mik. Halo Siela. Halo Graciela Ifuri. Bentar mister masih download modul laus. Kau baru download sekarang. Giliran mister belum upload ini. Bertubi-tubi kabar. Mister upload sudah upload sudah. Giliran sudah upload belum download. Saya downloadnya PPP ya mister. Oke. Bagaimana sudah download Siela? Sudah ada mister. Sudah ada Siela? Halo. Oke. Siela sudah download sudah buka? Udah mister. Oke. Siela. Pertanyaan untuk kamu adalah materi yang sudah selesai kita pelajari itu adalah apa? Judul babnya? Teks diskusi. Oke. Bagus. Pertanyaan selanjutnya adalah di dalam teks diskusi ada berapa bagian besar? Ada sub-tema, ada sub-materi berapa bagian besar di dalam teks diskusi yang kita pelajari? Kalau di PowerPoint biasanya setelah judul bab itu dia muncul. Kalau masih ingat. Ada berapa sih, Yela? Siela. Yang, eh yang ke, eh apa sih, WM4 nih serempangkan. Ada berapa? Empat. Empat, ya betul. Sebutkan. Sebutkan. Betul, empat jumlah benar. Sekarang sebutkan keempat-empatnya. Sebutkan. Identifikasi informasi teks diskusi. Oke. Simpulan isi teks diskusi. Tiga. Struktur dan kebahasaan teks diskusi. Sama presentasi teks diskusi. Ya, oke. Baik, terima kasih Siela, betul yang disampaikan oleh Siela. Dan empat bagian besar yang sudah kita pelajari dalam teks diskusi yaitu identifikasi informasi, simpulan isi teks diskusi, struktur dan kebahasan, dan yang terakhir presentasi teks diskusi. Bagus. Terima kasih Siela. Sekarang selanjutnya seorang pemuda atas nama Ridas. Ridas di bagian A, identifikasi informasi itu ada berapa bagian di dalamnya yang kita pelajari di bagian A? Silahkan nyalakan mic. Identifikasi informasi, misalnya. Betul. Bagian A, identifikasi informasi. Ada berapa? Jawab dulu jumlah. Dan ciri-ciri, misalnya. Dua. Ada definisi dan ciri-ciri, misalnya. Ada dua ya, definisi dan ciri-ciri. Oke, good job. Baik, dengan yakin dan penuh percaya diri, ada dua di bagian A. Silahkan Alan Brian, adakah yang mau ditambahkan? Ada, misalnya. Ada berapa? Jadi ada berapa? Tolong informasikan ke semua, terkhusus Ridas. Ada berapa? Empat. Ada empat. Ridas, dengar ada empat. Kau buka modul bahasa Indonesia atau modul matematika itu? Ini saya lagi buka modul bahasa Indonesia, mister. Lah, terus kamu temukan dua saja. Jangan sampai modul di tempatmu terpotong. Nah, itu, mister. Maaf, mister. Salah baca, mister. Oke, baik. Ada empat. Alan Brian, sebutkan keempatnya itu apa-apa dan apa? Alan Brian. Empat bagian itu, sebutkan empat-empatnya. Ada pengertian, ciri-ciri, informatif, dan fungsi. Oke. Terima kasih, Alan. Sekarang, Alan langsung menjelaskan kepada kita, menurut Alan, itu apa itu teks diskusi? Teks yang, apa, pembicaraan yang beratakan oleh beberapa orang untuk menyelesaikan masalah. Eh, tapi dibentuk dalam bentuk teks, gitu. Oke, baik. Terima kasih, Alan. Oke, tidak apa-apa. Baik, terima kasih. Baik, jadi silahkan perhatikan di situ, ya, definisi. Ya, teks diskusi adalah teks yang berisi. Berisi pendapat-pendapat. Boleh, bermacam-macam pandangan boleh. Teks yang berisi hasil diskusi dari beberapa orang atau beberapa kelompok. Ya, terkait suatu topik yang dibahas, ya, dan di dalamnya ada pendapat pro maupun kontra. Ya, dilengkapi dengan struktur isu, argumen pro, argumen kontra, dan kesimpulan. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Alan. Selanjutnya, pertanyaan kepada mister, malah, pertanyaan kepada mister malah saya, tanya diri saya. Ridas, bacakan ciri-ciri kepada kita semua. Ada apa sih ciri-ciri? Stirling tuh terus di situ. Ridas, bacakan ciri-ciri. Ciri-ciri, mister. Ya, betul. Teks laporan percobaan disusun berdasarkan pengamatan, penelitian, dan percobaan yang dilakukan. Pembahasan masalah teks laporan. Kau buka teks laporan percobaan? Salah buka saya, mister. Bagus ini anak ini. Teks laporan percobaan ini anak ini. Ini mencoba-coba. Ini namanya. Tanpa kamu bilang salah, memang sudah salah. Mister tahu itu salah. Membuat teks berdasarkan laporan, berdasarkan percobaan atau penelitian. Atau terus di situ. Ya. Oke. Ulang. Buka di modul ini, teks diskusi. Oke. Next. Yang membantu untuk membacakan adalah Goldi. Ciri-ciri teks diskusi. Goldi, nyalakan kamera yang benar. Lalu baca. Silahkan. Cepat. Ayo. Kalau ciri-ciri teks diskusi, strukturnya terdiri atas isu argumen. Ini memuat informasinya akan tersebut. Terus. Ini menerapkan unsur kebahasaan sebagai berikut. Oke. Baik. Terima kasih Goldi untuk bacaannya. Jadi perhatikan di situ ada ciri-ciri teks diskusi. Isu berdasarkan struktur. Kalau berdasarkan struktur, ada isu, argumen pro, kontra, dan simpulan. Lalu isu berdasarkan kaide kebahasaan. Ada tiga ciri di sana. Ya. Sekarang yang berikut bisa mengobrol dengan... Rachel. Halo Rachel. Bisa nyalakan mic. Ya, mister. Oke. Oke, Rida. Silahkan download. Rachel. Halo. Halo. Ya. Rachel. Di bagian ketiga, dalam A, dalam poin A bagian ketiga itu informasi teks diskusi. Nah, di dalam teks diskusi, informasi yang kita pelajari itu ada apa saja informasi di dalam teks diskusi? Informasi teks diskusi itu ada apa dan apa? Ada dua hal, mister sebutkan. Ada dua hal, yaitu apa dan apa? Silahkan sebutkan. Pendapat kontra sama pendapat pro. Oke. Pendapat pro dan pendapat kontra. Betul. Good job, Rachel. Oke, bagus. Terima kasih. Ya. Sekarang yang berikut mister mau ngobrol dengan Erine. Oke. Erine. Iya, mister. Erine kau usahakan panggilan ke sepuluh baru kau jawab. Erine, pertanyaan untuk kamu adalah sebutkan salah satu, salah satu manfaat teks diskusi. Bukan, Erine. Mister ulang pertanyaannya, dengar. Coba sebutkan menurut pendapatmu, pendapatmu, Erine. Ridas. Oke, silahkan Ridas. Erine, pertanyaan untuk kamu adalah, bagi menurut kamu, apa fungsi dari berdiskusi, salah satu fungsi menurut kamu? Apa fungsi diskusi, salah satu fungsi diskusi menurut kamu? Satu saja sebutkan. Melatih untuk berpendapat. Melatih untuk apa? Saling marah. Melatih untuk berpendapat sama orang lain. Oke, melatih diri untuk berpendapat dengan orang lain. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Oke, sekarang selanjutnya mister mau ngobrol dengan... Efra. Ya mister. Efra, bagian B itu, bagian B itu judulnya apa? Bagian apa mister? Bagian B. Simpulan. Simpulan. Oke, sekarang jelaskan kepada kami semua, di situ ada tiga cara, tiga langkah menyimpulkan yang baik dan benar. Nah, sekarang secara sederhana, sampaikan kepada kami semua, cara langkah-langkah menyimpulkan itu seperti apa? Membaca teks diskusi, mencatat, terus menyusun gagasan pokok. Oke, ulang. Itu masih sangat sederhana sampai orang tidak paham itu. Coba ulang. Yang pertama, baca. Baca itu harus baca dengan apa? Saksama. Saksama. Nah, saksama itu artinya apa? Lalu, mister? Saksama itu artinya apa? Membaca dengan saksama itu artinya baca yang seperti apa? Liti. Liti, oke, baik. Nah, setelah kita baca langkah kedua itu apa? Mencatat isi pokok teks diskusi. Oke, di situ mister jelaskan. Coba baca terus lanjutan kalimatnya itu bagaimana? Setelah mengambil isi teks yang sudah dibaca, tentukan dan setelah minimal satu kalimat, inti atau pokok dalam satu paragraf. Oke, baik. Jadi minimal dalam satu paragraf, ambil kalimat intinya. Oke, lalu yang terakhir, langkah yang terakhir adalah? Setelah temukan kalimat inti. Menyusun dan asal pokok. Ya, oke. Terima kasih, Efra. Jadi ada tiga langkah dalam menyimpulkan sebuah teks diskusi. Yang pertama, baca dulu supaya pahami. Nah, kalau sudah baca dan pahami, ambil kalimat inti setiap paragraf. Mister sudah minta, minimal satu paragraf, satu kalimat inti. Kalau tidak, satu paragraf, kalau minimal satu kalimat inti, kalau lebih dari satu ya boleh dua. Silahkan, boleh dua. Nah, setelah itu susun kembali kalimat inti tersebut menjadi paragraf yang baru. Nah, itu hasilnya disebut simpulan. Teks diskusi. Oke, baik. Terima kasih. Good job. Sekarang kita next. Efra, eh, Efra sudah. Ridas yang sudah mendownload. Sudah download? Sudah, Mister. Bisa-bisanya kamu buka teks laporan percobaan ini. Ya, maaf, Mister. Masa lalu, masa lalu. Astaga, Mbak. Wah, luar biasa. Oke. Sekarang lihat di bagian C. Itu judulnya apa bagian C, Ridas? Struktur dan kebahasaan. Struktur dan kebahasaan apa? Teks apa? Laporan percobaan? Teks diskusi. Oke, baik. Sekarang, Ridas, Mister mau tanya, ada berapa struktur dalam teks diskusi? Ada dua. Dua, Mister. Bagus. Ulang, lihat ulang model. Sabar, Mister. Saya masih nggak scroll. Hanya scroll saja juga. Isu argumen pendukung empat, Mister. Jadi ada berapa ulang? Empat. Ada empat. Sebutkan. Isu argumen pendukung pro, argumen penentang kontra. Kau usahakan baca argumen pendukung pro, begitu cara bacanya. Yaudah, Mister. Isu argumen pendukung atau pro, kalau dalam kurung dibaca atau? Ulang, ulang. Isu argumen pendukung atau pro, argumen penentang atau kontra, dan simpulan. Bagus. Good job. Oke. Oke, Ridas. Terima kasih. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, Ridas. Isu itu berisi apa? Silahkan bacakan di situ, isu. Baca dari sini, ya, Mister. Atau dari saya? Ya, oke. Kalau dari kamu setelah belajar ini? Bukan pendapat bebas, tapi dari kamu setelah belajar ini, isu itu isinya apa? Pengenalan masalah, Mister. Oke, pengenalan masalah itu topik yang akan didiskusikan. Good job. Terus, kalau pendukung, argumen pro? Argumen-argumen yang pendukung, yang bagus-bagus, Mister. Yang mendukung atau pro, atau setuju dengan topik atau permasalahan yang didiskusikan. Oke, lalu yang berikut, argumen kontra? Kontra itu yang menentang argumen pro, Mister. Oke, ke job. Lalu yang terakhir, simpulan. Nah, simpulan dalam teks diskusi ini berbeda dengan teks yang lain. Berbedanya di mana? Simpulan dalam teks diskusi berisi? Saran. Berisi apa? Saran mengenai topik. Saran mengenai topik, Mister. Saran mengenai topik? Ya, Mister. Saya baca di sini. Oke, oke. Baca ulang lagi, baru sampaikan ulang. Simpulan dalam teks diskusi berisi? Simpulan dan saran. Mengenai topik yang tengah dibahas dalam diskusi. Baca kalimat kedua. Kalimat selanjutnya? Pernyataan yang tidak memiliki tendensi atau memihak kepada suatu pihak dan merupakan jalan tengah atau kesepakatan solusi. Nah, itu intinya. Jadi, intinya simpulan itu berisi apa? Kalimat kedua? Memihak kepada suatu pihak, Sir. Solusi atau jalan keluar atau kesepakatan itu intinya ya, Ridas? Oke, terima kasih, Ridas. Good job. Oke, baik. Ya, oke. Belasar dari Ridas, itu berarti lupa. Lupa. Sedikit mengingat, sedikit mengingat. Oke, baik. Terima kasih, Ridas. Nah, selanjutnya Mister mau ngobrol dengan Neil. Halo, Mister. Ya, Neil. Untuk kamu, kaedah kebahasan atau bahasa yang digunakan dalam teks diskusi ada berapa yang kita pelajari? Ada berapa, Neil? Ada dua? Ada dua. Bagus. Kata kajian. Ada berapa? Ada dua? Ada berapa, Neil? Ada dua. Ada dua. Bagus. Dengan yakinnya dia nyambung. Ada dua. Buka modul. Lihat lagi. Kau belum buka modul, kau asal ikut saja. Udah, udah. Tadi apa, Mister? Loh, kok tadi pertanyaannya apa? Bukan tadi. Saya ingatnya sepersikin detik, lupa. Anak ini. Kaedah kebahasan ada berapa yang kita pelajari? Oh, ada tiga. Ada berapa? Ada tiga. Ada, sabar ulang, dengan suara yang lanteng dekat mic. Ada berapa? Ada konfungsi. Mister hanya pancing dua-dua. Kau ikut-ikut di situ. Tidak usah baca. Ya, sebutkan empat-empatnya. Yang pertama itu kalimat argumentatif. Yang kedua, kata kajian. Ketiga, kata populer. Yang keempat, konfungsi. Oke, good job. Tugasmu belum selesai. Satu lagi. Niel, kamu bertanggung jawab. Berikan sebuah contoh. Kelimat argumentatif. Nah, mister sederhana kan. Kelimat argumentatif itu kamu memberi pendapat disertai alasan yang jelas. Nah, sekarang topik untuk kamu adalah, mister berikan langsung topik. Silahkan berikan, mister buatkan kalimat. Tentang game online. Silahkan, Niel. Tentang game online. Berikan sebuah pendapat disertai alasan yang jelas. Game online bisa mengganggu pelajaran kita karena bisa membuat kita ketagihan bermain game online. Oke, seperti itu. Good job. Terima kasih. Game online dapat mengganggu konsentrasi belajar kita. Oke, baik. Oke, terima kasih, Niel. Selanjutnya, mister mau ngobrol dengan... Kezia. Halo, Kezia. Halo, mister. Ya, Kezia. Pertanyaan untuk kamu adalah, kata kazian dan kata populer. Nah, keduanya saling berhubungan. Satu dengan yang lain karena saling menjelaskan. Nah, tentunya masih ingat Kezia. Jadi mister langsung, Kezia sebutkan dua contoh kata kajian dan kata populer beserta bidang ilmunya. Silahkan Kezia. Yang dari modul, mister. Yang dari modul, mister. Di luar modul sebaiknya. Kata kajiannya influenza, kata populernya flu, bidangnya kedokteran. Oke, jawab. Yang kedua. Satu lagi, satu contoh lagi. Di bidang ilmu yang berbeda. Hampir semua kata dalam bahasa Indonesia ada istilahnya. Kata kajian itu hanya istilah saja dalam bahasa lain. Dalam bahasa Indonesia semua kata hampir ada istilahnya. Oke, Kezia. Satu contoh lagi. Kezia, Grace. One more. Oh. Oke, ya. Masih menunggu. Oke, silahkan mister tunggu. Alan, kau sudah matikan kamera, Alan. Dan Golde. Pudingos. Bagaimana Kezia? Sudah temukan contoh yang kedua. Iya, dia belum. Dia nanti setelah ini. Oke. Selain Ramadan. Alright. Masih menunggu. amesih menunggu. S fantasy, itu lebih saat nyetakan. Untung ya, wajara. P antic меня. Aku Rot. Kezia, sudah menemukan satu contoh lagi? Halo, Mister. Kata kajiannya finansial, kata populernya keuangan, bidangnya ekonomi. Oke, terima kasih Kezia. Suruh memberikan dua contoh, yaitu bidang ilmu IPA, biologi, ataupun kedokteran. Lalu yang kedua di bagian keuangan, ekonomi, ataupun IPS. Ya baik, terima kasih Kezia. Nah selanjutnya, Mister akan ngobrol dengan Kennedy. Halo, Kennedy. Halo, Mister. Oke, baik. Kennedy dan juga David Stainley. Halo, Stainley. Stainley. Ya, Mister. Stainley dan Kennedy, kalian akan bertanggung jawab di bagian konjungsi atau dengan kata lain apa? Kata penghubung. Oke, kata penghubung. Baik. Kennedy dan David Stainley, kalian masing-masing akan Mister berikan sebuah konjungsi, kalian masukkan ke dalam sebuah kalimat. Kalian gunakan konjungsi tersebut. Untuk Kennedy, kamu menggunakan konjungsi sebaliknya. Untuk David Stainley, kamu menggunakan konjungsi sesungguhnya. Silahkan. Yang sudah langsung gas. Kennedy tadi konjungsinya apa? Sebaliknya. Ya. David Stainley, kamu apa tadi? Sesungguhnya. Ya. Oke, gas kan. Beres kan. Beres kan. Beres kan. Jika kita makan makanan yang tidak sehat atau kurang bergizi, seperti burger, pizza, hotdog, akan menyebabkan diabetes dan merusak kesehatan. Sebaliknya, jika kita mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin dan serat, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, maka tubuh kita akan sehat. Oke, baik. Oke, good job. Contoh yang bagus oleh Kennedy. Baik. Kennedy di situ juga sudah menggunakan konjungsi, ada banyak konjungsi, yaitu dia menggunakan jika maka. Sebab akibat. Akibatnya. Boleh. Baik. Oke, selanjutnya David Stainley silahkan. Ya, Mr. Teman saya mengalami keselakaan tadi siang. Sesungguhnya aku sudah mencegahnya untuk tidak mengandarai sepeda motor saat hujan tadi siang. Oke. Baik. Contoh itu macam tidak asing, familiar contoh itu ya. Oke. Terima kasih. Baik. Contoh yang bagus dari Kennedy dan David Stainley. Selanjutnya Mr. mengobrol dengan, next ini Mr. mengobrol dengan Ethan. Halo Ethan Manuelo, bisa bergabung dengan menyalakan mic. Ethan, kamu ada di sana? Ethan Manuelo. Oke. Ethan Manuelo belum. Oke. Halo Kevel. Halo Kevel. Ya, Sir. Kevel, kamu lupa username dan password apa? LMS. Waduh. Kalau kamu lupa nanti PTS, ini minggu depan sudah PTS. Oke. Kamu dulu kelas 8, kelas 8 apa? Itu adalah, dari Kepo, gantikan dari laptop yang lama menjadi laptop yang baru. Aku lupa username-nya. Siap. Oke. Kalau begitu, Mr. tanya, kamu dulu kelas 8, 8A, B, atau C? Itu 8B. 8B, wali kelasnya siapa? Ya. Itu adalah guru, Kak. Siapa? Mr. Billy. Oke, Mr. Billy. Nanti Mr. akan tanyakan ke sana. Nah, Kevel kerjakan dulu, setelah ini Mr. akan tanyakan ke Mr. Billy, lalu Mr. kirimkan ke kamu. Username dan password LMS. Lalu nanti kamu kirim ke sana. Ya, yang penting sudah selesai. Oke? Oke, terima kasih. Oke, Kevel. Baik, sama-sama. Ya, selanjutnya tadi Mr. mau ngobrol dengan Ethan tadi. Ethan bisa ini apa? Erin, silahkan Erin. Ethan. Ya, Mr. manggil tadi, Ethan. Bisa nyalakan mic? Oh, nge-lag. Oke, baik. Karena nge-lag, maka tolong kamu dengar dengan saksama di sana ya. Oke, Mr. bergeser ke Aurelia. Halo, Aurelia. Iya, Mr. Aurelia, kamu sudah selesai atau sementara mengerjakan? Lagi ngerjain. Oh, ya. Oke, baik. Oh, ya. Yang tadi yang sudah mengumpulkan, Evelyn. Halo, Evelyn. Oke, baik. Evelyn. Halo, Evelyn. Lah, ini Evelyn kemana ini? Badu. Evelyn berhubung. Oke, kalau begitu Mr. bergeser ke... Anjunga seyo, Dea. Dea, halo. Dea, pertanyaan untuk kamu adalah... Bagian keempat itu apa? Bagian terakhir dalam teks diskusi, sub bab terakhir. Eh, sub ya, sub bab terakhir. Presentasi teks diskusi. Apa? Suara saya putus-putus ya? Ya, ini terdengar. Sekarang terdengar jelas. Silahkan. Oke. Presentasi teks diskusi. Oke, presentasi teks diskusi. Betul. Di dalam presentasi teks diskusi ada berapa bagian? Ada tiga. Ada tiga. Sebutkan. Yang pertama, menyusun teks diskusi. Kedua, menyunteng teks diskusi. Ketiga, menyajikan teks diskusi. Oke. Silahkan, Dea, sekarang sampaikan kepada kita langkah menyusun teks diskusi. Silahkan. Langkahnya. Berarti semua dibaca ya? Iya, semua dibaca. Oke. Menyusun teks diskusi. Langkahnya aja kan? Langkahnya saja, langkahnya saja. Langkahnya. Berarti yang pertama, menulis paragraf pendahuluan yang memuat pertanyaan atau pertanyaan tentang topik diskusi. Kedua, menulis paragraf yang memuat bukti atau pendapat mendukung pernyataan tentang topik diskusi. Kedua, menulis paragraf yang memuat bukti atau pendapat menolak atau menyanggah pernyataan tentang topik diskusi. Keempat, menulis simpulan yang memuat pendapat akhir terkait topik diskusi. Oke, baik. Terima kasih, Dea. Jadi, Dea, kalau kita mau sederhanakan di situ, paragraf pertama itu disuruh untuk menyusun apa? Kalau bagian berdasarkan struktur itu namanya apa? Dea. Langkah pertama itu, Dea, langkah pertama itu menyusun, intinya kita disuruh terlebih dahulu menyusun paragraf apa namanya? Paragraf pendahuluan. Ya, pendahuluan atau di struktur itu namanya apa? Isu ya. Isu, ya betul. Lalu setelah isu, paragraf kedua kita diminta untuk menyusun apa? Paragraf apa? Menyusun paragraf yang memuat bukti atau pendapat mendukung. Berarti argumen pro. Kalau berdasarkan struktur, paragraf kedua namanya apa? Argumen pro. Ya, lalu yang ketiga kita disuruh untuk paragraf ketiga menyusun. Argumen kontra. Argumen apa? Kontra. Ya, lalu yang terakhir baru kita susun. Simpulan. Simpulan. Oke, baik. Terima kasih, Dea. Nah, ini bukan hanya untuk Dea ya. Jadi salah satu mewakili kalian semua dengar. Oke, sekarang selanjutnya Mister ingin bertanya kepada... Elda. Halo Elda. Elda bisa bergabung dengan menyalakan mic? Ya Mister. Nah Elda, pertanyaan untuk kamu adalah bagian kedua di poin D. Yaitu menyunting. Menyunting dengan kata lain apa Elda? Menyunting dengan kata lain itu apa Elda? Halo Elda. Bagaimana? Sekarang sudah dengar dengan jelas suara Mister? Halo Elda. Elda, halo. Oh Elda kendala jaringan. Karena Elda kendala jaringan, maka Mister bergeser ke... Mister bergeser ke... Eveline. Halo Eveline? Eveline sudah ada di sana? Eveline? Wah, Eveline belum ya. Kalau ada di sana. Oke, kalau begitu Mister bergeser ke ini apa? Ridas. Nah, Ridas lagi. Ridas menyunting itu dengan kata lain apa? Ngedit Mister. Oke, good job. Ya, lalu yang berikut. Alan Birian. Alan? Ya Mister. Alan, menyunting di dalam menyunting itu apa saja yang bisa kita edit atau kita sunting? Dalam teks diskusi? Penulisan itu bisa. Ejaan. Bisa. Sama, apa, kalau ada strukturan kurang bisa ditambahin. Good job. Oke, baik. Baik. Jadi dari Alan sudah betul. Jadi yang bisa kita edit adalah struktur. Kita lihat kelengkapan. Ada isu atau tidak? Ada argumen pro, ada argumen kontra, atau ada simpulan? Ya, kelengkapannya. Lalu yang berikut kita mengedit kebahasaannya. Iya. Oke, pertanyaan yang berikut untuk Efra. Efra, karena teks diskusi merupakan teks yang formal ataupun semi-formal, maka bahasa yang digunakan dalam teks diskusi adalah bahasa yang? Jawabannya empat huruf. Kalau formal, formal resmi itu bahasa yang apa? Baku, Zat. Good job, baku. Ya, betul. Ya, benar, baku. Oke, good job. Lalu yang terakhir tentang penyajian teks diskusi. Nah, kalau sudah disusun, lalu sudah diedit, sudah disusun dan sudah diedit. Selanjutnya, kalau sudah disusun dan sudah diedit, selanjutnya bisa disajikan dalam bentuk berbagai macam. Bisa mungkin kalau hadir, mister bisa minta kalian presentasi secara langsung. Kalau tidak bisa berupa video, bisa juga berupa audio. Itu penyajiannya. Ya, baik. Oke, baik anak-anak sekalian. Tadi yang mengerjakan mister tidak ganggu ya. Mister tidak ganggu ya. Oke. Ya, jadi perlu kita ingat itu baik-baik. Silahkan diingat. Kalian kalau buat bagan, buat bagan itu silahkan kalian lihat di sana. Oke, baik Niel. Tetapi ikut pembelajarannya ya, Niel. Oke. Oke, Niel. Halo, Niel. Oh, oke. Terus kalau pembelajaran terakhir? Oh, tidak ikut ya. Izin. Oke, baik. Oke, Niel. Baik. Oke. Oke, baik. Nah, sekali lagi mister ingatkan. Silahkan diingat materi-materi itu. Hari ini kita review materi. Hari Rabu kita akan membahas kisi-kisi. Lalu, minggu depan kalian akan siap bertempur atau siap mengikuti ujian PTS. Ya. Oke. Baik. Mister ingin konfirmasi, waktu kita masih 15 menit lagi. Mister ingin konfirmasi kepada... Oh, waktu kita sudah selesai. Waktu kita sudah lewat. Mister pikir 10.30. Ternyata 10.10. Sorry. Sudah lewat 3 menit. Oke, Efra silahkan. Apa yang ingin ditanyakan? Mister, ntar minggu depan itu ada zoom ya, Mister? Minggu depan ya, teknisnya sama. Pagi pembelajaran, tapi tidak ada ulangan ataupun PR. Kecuali tugas langsung dibahas, tugas sekolah boleh. Nanti siangnya sampai malamnya baru kalian mengerjakan PTS. Sama seperti konsep PTS semester lalu. Ya. Jadi tetap pembelajaran. Oke. Baik. Terusnya sudah waktu istirahat. Mari kita beristirahat. Kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Silahkan Efra langsung pimpin kita dalam doa. Tuhan-Tuhan, mari kita berdoa. Yang setelah kami sudah menyaksikan perjalanan bahasa Indonesia, Tuhan. Berarti apa-apa yang sudah diperjadi kami bisa ingat, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, anak-anak. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Nah, mister konfirmasi yang belum, Kevel silahkan. Aurelia, Carmen, Evelyn, Lixia, dan Alicia. Oke. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Kita berdoa dulu ya. Betul bung. Misalnya bukan bung. Misalnya belum tidak ada bung. Oke, Ridas ya. Baik, kita berdoa dulu sebelum kita mulai pembelajaran kuisnya hari ini. Kita berdoa ya. Nah, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapak di surga, kami mengucap syukur atas kebaikanmu, penyertaanmu, dan pertolonganmu dari malam hingga pada pagi hari ini, Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami dapat melaksanakan segala aktivitas kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk segala aktivitas kami dari pagi, pertengahan, sampai akhir nanti, Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai segala aktivitas kami, Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan kuis matematika, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, Tuhan. Dapat menyelesaikan kuis-kuis yang telah diberikan oleh Miss Vina, Tuhan. Semoga kami dapat memberikan hasil yang terbaik, Tuhan. Tuhan, berkati juga setiap pembelajaran pada hari ini, perangkat media pembelajaran. Semua yang kami pakai, Tuhan. Semoga semuanya dapat berjalan dan lancar, Tuhan. Semoga tidak ada halangan. Terima kasih, Tuhan. Kami siap menyambut hari ini dengan kuis matematika. Dalam nama Tuhan Yesus kami, ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, anak-anak. Untuk pagi hari ini, semuanya sehat ya. Nah, ini ada tugas matematika, kuis dari Miss Vina. Silahkan buka LMS kalian masing-masing. Silahkan buka LMS-nya kalian masing-masing. Misalnya cek dulu. Sudah, buka kuisnya. Kuisnya di sini tentang, bentar. Kuis tabung. Silahkan dibuka LMS-nya, anak-anak. Kuis tabung. Sudah. Kuis tabung. Sudah yang ketemu, sudah bisa mengerjakan. Silahkan kasih reaksinya, biar Miss Alice tahu. Silahkan. Oke, thank you Dea. Thank you Kevel. Silahkan yang lainnya, ketemu kuis tabungnya. Stanley, gimana maksudnya? Itu sudah ketemu apa belum? Everal juga ya. Oke, thank you. Ridas, thank you. Carmen, thank you. Silahkan kerjakan ya. Miss Alice akan pantau dari ruang guru. Miss Alice mau masuk, coba dari ruang guru ya. Pakai laptop sendiri. Oke. Silahkan kerjakan. Nanti Miss Alice akan coba buka akunnya Miss Vina. Siapa saja yang belum mengerjakan. Ada pertanyaan sampai di sini? Tentang kuis tabung? Tidak ada. Sudah bisa semua ya. Oke. Selamat mengerjakan. Miss Alice akan masuk lagi di ruang guru ya. Jadi, Miss Alice akan buka pakai laptop biar bisa pantau kalian. Oke. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, selamat mengerjakan. Manfaatkan waktunya. Tugas-tugasnya dari Miss Vina. Tuhan memberkati. Terima kasih. Miss Alice akan close. Miss Alice akan pindah dulu ke laptop sendiri. Ajaran sesat. Oke, thank you. Berarti bisa lihat ya. Minggu depan baru kita masuk lebih dalam untuk jenis aliran sesat. Ini definisi dulu ya. Pahami definisinya. Supaya tahu, oh apa itu ajaran sesat. Ya. Aliran sesat juga bisa. Jadi, sama saja. Ajaran sesat, aliran sesat itu sama saja. Oke, sabar ya. Ini ada yang perlu resetting sedikit. Jadi, kamu harus paham betul. Jangan jadi orang percaya itu semuanya masuk. Harus berhati-hati. Ajaran yang kamu dengar itu ajaran yang benar atau tidak itu harus bisa kamu pahami. Dengan baik. Sebentar. Nah, kita masuk ke definisi. Kita masuk ke definisi mengenai ajaran sesat atau bidat. Jadi, kalau kalian nanti dengar istilah bidat, jangan bingung. Memang istilah ini jarang digunakan di kalangan orang awam. Jarang sekali digunakan istilah bidat. Tetapi istilah bidat ini sering digunakan di zaman bapak-bapak gereja. Toko-toko Alkitab. Atau digunakan dalam dunia teologi. Jadi, sekarang Mr. sudah sampaikan bidat itu adalah tokoh yang mengajarkan ajaran yang sesat. Itu bidat. Bidat itu menyesatkan orang dengan ajarannya itu. Bidat. Kita akan lihat apa itu bidat. Bidat itu yang pertama, aliran menyimpang dari ajaran resmi. Itu bidat. Nah, apa itu ajaran resmi? Ajaran resmi, ajaran yang diakui secara hukum. Ajaran yang diakui secara golongan. Yang sudah diterima dan itu adalah ajaran yang benar. Itu. Ajaran yang kita percayai, yang kita sudah pegang, diakui semua umat. Itu resmi. Jadi, kalau ada ajaran yang berbeda dengan ajaran yang sudah kita akui, itu bisa terkategori sesat. Yang kedua, ajaran yang menyalahi ajaran yang benar. Nah, ini tadi. Ajaran yang menyalahi ajaran yang benar. Nah, yang jadi pertanyaannya, kamu tahu enggak ajaran yang benar? Kalau kamu enggak tahu ajaran yang benar, pasti kamu akan sulit memahami ajaran yang salah. Tidak ada pilihan lain, kecuali kamu belajar ajaran yang benar. Kecuali kamu tahu tentang ajaran yang benar. Kalau kamu belajar dan tahu ajaran yang benar, maka kamu kemungkinan besar bisa mengetahui ajaran yang salah. Artinya kamu harus belajar dasar dulu tentang Tuhan, tentang keselamatan, tentang dosa. Jadi, nanti kalau ada orang yang ngajarkan tentang itu dan berbeda dengan Alkitab, dan berbeda dengan pengetahuan yang sudah kamu dapatkan, nah, ini indikasi sesat. Apalagi yang sampai fundamental. Fundamental itu Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat, Yesus Allah yang menjadi manusia. Tiba-tiba ada ajaran bilang Yesus bukan Tuhan. Nah, itu sesat. Hal dasar saja dia tidak akui, apalagi yang lain. Seperti itu. Jadi, metodenya kamu harus belajar ajaran yang benar supaya tahu ajaran yang salah. Tiga, ajaran yang bertentangan dengan doktrin Kristen yang diajarkan oleh Yesus, para rasul dan bapak gereja. Jadi, harus tahu urutannya, ajaran Yesus, lalu ajaran para rasul, murid Tuhan Yesus, lalu para rasul memuridkan bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja ini hidup dimulai dari abad pertama setelah rasul. Setelah para rasul. Para rasul itu paling hidup sampai abad pertama tahun 90-an. Kurang lebih seperti itulah. Ada yang tahun 60-an, 70-an, 80-an. Disitu. Itu para rasul. Setelah mereka meninggal, yang meneruskan pelayanan itu disebut bapak-bapak gereja. Jadi, kalau ajaran yang kamu dengar itu berbeda dengan ajaran Yesus, ajaran para rasul, ajaran bapak-bapak gereja, kemungkinan besar itu bidat, sesat. Dari mana kamu tahu ajaran Yesus, para rasul? Kamu harus baca Alkitab, itu semua adalah ajaran Tuhan Yesus. Dan ajaran para rasul, tentunya Tuhan juga yang suruh dituliskan. Dalam keyakinan kita, Alkitab yang ditulis oleh para rasul itu tidak luput dari pengawasan Allah. Jadi, setiap kitab yang ditulis oleh para rasul itu berdasarkan tuntunan roh kudus. Jadi, mereka menulis tidak mungkin salah. Kalau bapak-bapak gereja, dari buku-buku yang dia buat. Karena bapak-bapak gereja tidak menulis kitab. Yang menulis kitab hanya para rasul. Dan orang-orang yang hidup di zaman itu. Nah, hati-hati jika pemahaman tentang Tuhan dan iman kamu lemah. Oh, kamu adalah sasaran terbaik. sasaran terempuk untuk menerima ajaran sesat. Orang yang tidak punya pengetahuan tentang Tuhan dengan baik, apalagi imannya tidak kuat, tidak akan bisa mengetahui ajaran yang sehat. Dia akan kesulitan memahami ini ajaran benar atau salah. Bagaimana mau tahu orang kamu tidak pernah belajar? Makanya banyak belajar tentang Tuhan. Bisa dari Alkitab, bisa dari buku-buku teologi, bisa dari pendeta. Itu dia. Kalau belajar tentang Tuhan saja tidak pernah, datang ajaran sesat, kamu pikir itu ajaran benar. Apalagi kamu pakai logi kamu. Kamu bilang, oh, ajarannya masuk akal. Salah. Lebih bahaya lagi. Nah, salah satu upaya bapak-bapak gereja untuk membantu jemaat saat itu supaya tidak terjerumus kepada bidat, mereka membuat kesepakatan. Ini kesepakatannya. Coba kamu harus tahu. Kesepakatannya dikenal dengan istilah pengakuan iman rasuli. Jadi pengakuan iman rasuli dibuat oleh bapak-bapak gereja itu tujuan supaya melindungi jemaat dari ajaran sesat. Kalau ajaran sesat tidak mengakui isi pengakuan iman rasuli, atau kalau ada orang tidak mengakui isi pengakuan iman rasuli, berarti dia sesat. Dan setiap jemaat yang tidak mengakui isi iman rasuli, berarti jemaat itu sudah terkontaminasi dengan bidat. Makanya dibuat ini. Kalau sekarang ini tidak terlalu digunakan lagi. Karena kenapa informasi ini sudah bisa ditemukan di mana-mana? Bisa dari Alkitab. Karena ini kan isi Alkitab yang dirangkum secara inti. Terkait dengan Yesus dan gerejanya. Ada di buku-buku. Jadi kadang orang tidak lagi butuh pengakuan iman rasuli. Kalau dulu kan untuk belajar agama terbatas. Kamu harus cari bapak-bapak gereja dan itu jumlahnya sedikit. Sekarang hamba Tuhan ada di mana-mana. Alkitab sudah bisa kamu pegang. Kalau di zaman itu Alkitab terpisah. Alkitab dibentuk itu abad keempat. Bapak-bapak gereja juga yang membentuknya. Membentuk itu artinya menyatukan. Karena Alkitab itu terpisah. Kitab Matthew, Marcus, Lukas, dan Yohanes itu ada di mana-mana. Orang-orang rohaniawan yang pegang. Kitab Yesaya ada di sana. Begitu abad keempat, semua sarjana. Sarjana teologi, bapak-bapak gereja, orang yang ahli. Itu melakukan pertemuan dan berdoa. Doa puasa ya. Berdoa untuk tuntunan Tuhan agar Alkitab itu disatukan. Namanya kanonisasi. Mengukur Alkitab yang benar dan salah. Ada banyak Alkitab yang... Ada banyak kitab, bukan Alkitab. Ada banyak kitab yang ditolak. Karena dianggap ini bukan firman Tuhan. Karena kitab itu dianggap sesat. Berbeda dengan ajaran kitab yang lain. Banyak. Misalnya kitab Bernabas itu ditolak. Mana ada kitab Bernabas? Di dalam Alkitabmu. Banyak pokoknya. Ada beberapa yang ditolak. Karena dianggap ini bertentangan dengan kitab-kitab yang lain. Salah satu upayanya adalah menetapkan iman rasuri untuk diakui semua jemaat. Kalau ada satu orang yang tidak percaya dengan isinya, tidak terima. Berarti dia tergolong di bidat. Ini dia. Isinya. Aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa, kalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Berikut, pada hari yang ketiga, bangkit pula daripada orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am. Persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jadi setiap kata-kata atau kalimat dalam pengakuan iman rasuli ini harus diakui jemaat. Harus diakui hamba Tuhan yang lain. Kalau ada di antara mereka yang tidak terima isinya ini, dianggap sesat. Di zaman itu penyesatan lumayan banyak. Lumayan marak. Karena banyak orang enggak suka sama Kristen. Jadi dibuatlah ini. Intinya kamu percaya bahwa Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Lahir dari seorang perawan. Mati, dikuburkan, bangkit. Masuk ke dalam kerajaan maut untuk menyatakan dirinya adalah Allah. Tuhan Yesus pernah masuk ke dalam kerajaan maut. Begitu dia sudah bangkit, dia masuk ke dalam kerajaan maut. Ketempat orang-orang yang disiksa di neraka itu. Dia menyampaikan kabar bahwa dia sudah menang. Bahwa dia adalah Tuhan. Cuman itu aja. Hanya dia yang bisa masuk ke situ. Karena dia Tuhan kan. Kalau manusia masuk ke situ enggak keluar lagi. Karena itu neraka. Lalu, percaya kepada roh kudus. Ingat, kita mempercaya Allah Tritunggal. Tiga tetapi satu. Bapak, anak, dan roh kudus. Apabila ada jemaah tidak percaya kepada roh kudus. Wah, dia adalah sesat. Lalu sifat gereja. Sifat gereja itu ada dua. Yang pertama kudus. Yang kedua am. Apa itu kudus? Kudus itu adalah dikhususkan menjadi pengikut Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua kudus bisa juga makna tidak bercelah. Tidak berdosa. Itu kudus. Lalu am itu adalah bersatu. Bersatu. Tidak boleh tercerai-berai. Itu maknanya. Jadi gereja yang kudus dan am itu adalah kita. Mau gerejamu dari HKBP, mau GBKP, GKI, GBIROG, Betel, Betani, apapun itu kita satu. Di dalam Tuhan. Sebagai tubuh Kristus. Itu am. Am itu satu. Bersatu. Kamu harus percaya juga pengampunan dosa, kebangkitan daging. Nanti suatu ketika akan ada pengangkatan orang percaya. Kita akan dirubah menjadi tubuh kemuliaan. Itu ada masanya. Itu akan terjadi. Dan hidup yang kekal. Selamanya bersama Tuhan di sorga. Nah ada ajaran yang tidak percaya sorga. Itu ada. Bahaya kan? Dia bilang sorga itu sudah habis. Tempat. Untuk kita. Jadi sorga itu hanya untuk beberapa orang suci di Israel. Orang-orang suci di zaman lampau. Untuk kita sekarang tidak lagi masuk sorga. Sorga itu sudah di bumi. Makanya nikmati kehidupan di bumi. Ada yang bilang gitu. Itu sesat sekali. Mana ada Alkitab bilang begitu. Hidup yang kekal. Hidup bersama Tuhan selamanya. Ada masanya nanti. Selagi di bumi, nikmati saja. Karena di bumi ini adalah persiapan nanti kamu masuk sorga. Jadi yang bilang sorga tidak ada, sorga sudah penuh. Itu sesat. Jadi ini pengakuan iman rasuli yang dibuat oleh bapak-bapak gereja untuk mengenali jemaat sudah ikut ajaran sesat atau belum. Kalau kamu tidak terima isi iman rasuli ini berarti kamu sesat. Jadi pertanyaannya sekarang adalah apakah kamu punya pengalaman mengenai ajaran sesat? Nah, sekarang Mister ingin berdiskusi dengan kalian. Nah, Mister akan kasih waktu kepada kalian durasi lima menit untuk memikirkan, untuk merenungkan kembali apakah kamu pernah punya pengalaman terkait dengan ajaran sesat. Mungkin orang tuamu juga bisa. Oke.